nah ini kita simpan di sini nih rekan-rekan kita tutup pakai kain yang rapat bisa ditali pakai karet ya biar lebih aman biar enggak berisiko ada belatung ya ini yang sudah jadi kita pindahkan saja untuk mengikat di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk rekan-rekanku petani dimanapun anda berada kali ini kita akan simulasikan lagi ya untuk rekan-rekan petani yang ingin membuat jakabah dan agar mereka itu tidak gagal lagi ya perlu diperhatikan untuk rekan-rekanku semua rekan-rekan petani berandal kebun kali ini kita akan memanfaatkan bahan-bahan organiknya itu enggak begitu banyak nah disini akan kita gunakan lagi yaitu nih ada lidah buaya ya tekan-rekan ini kayak akan set pitinya juga dari lidah buaya kita ambil beberapa ruas beberapa potong ya Nah untuk pengganti lidah buaya kalau enggak ada lidah buaya pakai apa nah ini rekan-rekan bisa pakai bunga atau tanaman kalau orang Jawa namanya bilang sosor bebek ya nah ini kandungannya sama seperti lidah buaya jadi untuk rekan-rekanku semua selalu saya berikan alternatif ya kalau banyak ya bisa ditambahkan lebih banyak gitu Nah kita padukan aja dua-duanya disini ya kita tambahkan lagi lidah buaya kalau enggak ada lidah buaya bisa pakai sosor bebek ya Nah disini kita pakai sekitar tiga ruas Oke Nah kita akan tambahkan lagi seperti rumput-rumputan lagi ini bunga sepatu atau bunga apa ini jadi kita manfaatkan aja rekan-rekan Nah disini pasti nanti ada akar-akaran juga seperti ini di setiap akar-akar seperti ini tuh ada sumber mikroba juga yang menyertai dan unsur nitrogennya juga tinggi kalau kita dari hijau-hijauan akan tinggi unsur nitrogen dan set pitinya Nah kita akan tambahkan lagi rumput-rumputan lagi yang ada tanahnya yang ada lefmulnya jadi untuk rekan-rekan enggak jangan terpaku sama sebuah modul jadi kita bisa ambil dari tanah-tanah seperti ini tanah-tanah tanaman seperti ini nah seperti ini kita ambil kita ambil tanahnya sekalian rumput-rumputan nah seperti ini rumput-rumputan seperti ini berikut lefmulnya ya Nah kita masukkan untuk memperkaya mikrobanya kita akan ambil lagi ini ada bayam bayam ada zat besinya juga nih ada Nah kita kalau mengajari itu yang langsung praktek aja biar sedulutan itu paham nanti kita akan tambahkan lagi daun Afrika daun kelor nah biar cepat caranya seperti apa Nah yuk ikuti terus Oke kita akan cari lagi nih reka-reka bolo-bolo taniku sedulur sedulur taniku kita ada nih daun kipahit Nah kita ambil seperti ini daun kipahit ini ini kemarin petani saya itu malah mencoba beneran ini mengunyah untuk daun kipahit rasanya sangat pahit sekali karena namanya aja daun kipahit ya rekan-rekan kita ambil beberapa kilo kalau ditakar ya ukur aja anggaplah nanti sekitar dua kilo nanti kita tambahkan lagi daun Afrika apakah bisa jadi pesnap kalau langsung pakai bisa kalau langsung pakai bisa ya rekan-rekan tapi kalau untuk dipakai lama itu akan terdekomposisi jadi pupuk nah ini ada metabolik primer ada metabolik sekunder dari kipahit juga ya nah ini bersama adik Rere kita akan buat apa dek Jakabah bikin apa dek bikin bikin Jakabah sama adik Rere Oke ini selalu ngikut aja nih kalau bapaknya bikin pupuk makanya sudah paham banget sama Jakabah Oke rekan-rekan kita pelurut-pelurut aja seperti ini nah nanti akan saya kasih ilmunya untuk rekan-rekan tentu proses itu akan mempengaruhi cepat dan tidaknya kita mengembangkan Jakabah ya Oke kita pelurut aja seperti ini biar cepat walaah teman-teman sini langsung saja nah ambil udah ambil nanti kita tanam lagi yang lainnya batangnya kita tanam lagi sayang udah cukup aja segini cukup nah segini nanti kita akan bawa ke belakang kita akan tambahkan eh air hujan Oke cukup cukup sayang udah dah dah yuk nah disini kita tambahkan lagi salam tambahkan lagi nih daunan nih daun Afrika nih ini bisa buat untuk teh ya untuk obat kolesterol bisa nih rekan-rekan kalau kita rebus untuk menurunkan kolesterol kita langsung nanti rekan-rekan biar dapat ilmunya dari sini Bagaimana sebuah proses itu akan mempercepat jadinya Jakabah jadinya Bagaimana hai 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 udah sayang udah bikin apa ini coba bikin Jakabah nah untuk rekan-rekanku di sini rekan-rekan bisa lihat ya ini sudah kita siapkan daun-daunnya ya disini kita akan kasih air hujan untuk penambahan nya kita berikan setengah dulu dan kita cek lagi untuk air hujan di sini kita akan cek air hujan nya itu berapa nilai PH dan ppm nya apakah masuk softwater apa enggak nah disini kita akan gunakan untuk membuat POC ya dan kita cek dulu PH nya iya wangi dek nah ini berkisar di PH sekitar 7 ya 7,2 berapa nilai ppm nya hari ini hari ini air hujan nya ppm nya di kisaran 12 beda lagi ya rekan kemarin kita udah uji nih yang saya tayangkan di Facebook itu angka 5 cuma coba kita cek yang sebelahnya lagi berapa nilai ppm nya hari ini 11 nih rekan-rekan dapat kiriman hujan lagi berubah lagi kemarin angka 5 sekarang angka 11 oke kita masih tergolong ini softwater ya nanti kita bisa ukur dari air hujan tadi nanti bisa buat ukuran berapa nilai ppm dari POC yang akan kita buat untuk itu akan kita eksekusi saja langsung dengan cara kita remes-remes nanti kita ukur nilai ppm nya dan PH nya oke kita masukkan dulu nah seperti ini kita remes-remes dulu ya rekan-rekan bisa meremas-remas ini sampai benar-benar tinggal ekstrak nya oke sahabat petani disini tadi sudah kita remet tapi belum belum halus banget ya kita akan cek nilai PH nya dan ppm nya nah inilah kadang yang jarang diketahui petani kalau membuah jakabah kalau dengan penambahan buah-buahan tentu akan menghasilkan glukosa dimana glukosa nanti setelah dia diure oleh mikroba itu akan menghasilkan keasaman yang menyebabkan PH nya itu nanti turun nah disini langsung saja kita cek saja ppm nya nah dari beberapa bahan yang kita buat tadi tadi untuk air hujan itu sekitar 11 ppm nya jadi kita kurangi saja 571 dikurang 11 berarti tinggal 560 nanti sedulur-dulur tani itu bisa memperbanyak lagi untuk meningkatkan nilai ppm dari pembuatan jakabah ya oke bisa dipahami ya sedulur kita akan lembutkan lagi biar semakin tinggi nilai dari ppm atau bahan organik yang terlarut nanti ya rekan-rekan unsur haranya untuk rekan-rekan petani pokoknya yang punya alat bisa di blender pakai alat ya untuk yang enggak punya alat bisa dengan ditumpuk dengan cara diremes bebaskan berkreasi kalau rekan-rekan petani sensitif itu bisa merasakan juga loh kalau kita remes seperti ini itu airnya panas ya dan kenapa dulu waktu kita buat biojakalam saat kita spray itu di daun itu agak mengkerut ya karena disitu bahan organiknya itu belum terdekomposisi dengan sempurna untuk itu perlu di fermentasi lagi agar lebih siap serap utamanya kalau di spray ke daunnya untuk kocor pun seperti ini kita lakukan pengocoran juga aman karena tadi PH nya juga netral nanti kita akan tambahkan bila rekan-rekan punya air cucian beras bisa tambahkan air cucian beras bila punya dedak bisa ditambahkan dedak direbus dulu biar lebih cepat oke kita cek nilai PH nya 6,8 ya dan BPM nya ini di BPM 800 rekan-rekan 800an ya dan ini pun belum lembut banget untuk bahan organiknya jadi dengan cara ini baik itu di blend diremes-remes itu nanti akan cepat bahan itu terdekomposisi oleh mikroba ya jadi disinilah peran kita itu mengedukasi untuk sedulur-sedulur tani agar sedulur tani itu makin cerdas dalam meramu sebuah pupuk organik kalau kita biarkan utuh seperti tadi itu akan memakan waktu yang sangat lama dan itu sudah pernah kita buktikan sekitar 2 tahun yang lalu ya dengan cara dirajang-rajang saja saat membuat bio jakalam 6,8 nanti akan kita sertakan videonya untuk rekan-rekan petani di layar akhir video saat membuat bio jakalam 6,8 atau bio jakaba 6,8 semakin banyak bahan organik nanti akan semakin tinggi pula itu nilai ppmnya bisa dipahami rekan-rekanku ya oke nanti disini akan kita tambahkan lagi air hujan ya sekitar setengah segini ya kita tambahkan lagi rekan-rekan oke nanti kita akan sisihkan sisihkan ampasnya ya biar tidak mengganggu pertumbuhan dari jamur jakaba oke kita akan peras dulu rekan-rekan sebenarnya ini masih masih ada unsur harianya ya masih kelihatan hijau seperti ini karena belum kita sempurna dalam remas ya sebenarnya lebih sempurna kalau di ekstrak seperti ini pengestratan di remas itu semakin bagus rekan-rekan kita sudah melakukan pengujian-pengujian jadi memang organik itu butuh ketelatenan organik itu melatih kita untuk bersabar kalau dipakai langsung akan jadi pesnap ya kan karena ini bahan-bahan dari daun kipahit, daun afrika, lidah buaya dan sosor bebek serta tadi akar-akaran tapi kalau untuk spray untuk masa pembuahan tentu tidak saya anjurkan untuk pesnap seperti ini ya karena banyak mengandung nitrogen jadi nanti akan berubah lagi nggak jadi berbunga malah jadi tumbuh tunas baru lagi gunakan pesnap yang akar-akaran dan umbi-umbian serta buah-buahan bisa gunakan umbi gadung bisa gunakan akar tuba bisa gunakan buah bintaro buah mahoni dan lain sebagainya oke rekan-rekan bisa dipahami ya bersama bulandal kebun itu selalu buka-bukaan nggak ada yang ditutup-tutupi nah oke seperti ini dan kita akan bagikan lagi untuk rekan-rekan kemarin ada yang bertanya apakah bisa bang membuat jakabah itu ditambahkan garam tentu sangat bisa banget dan akan memperkaya unsur ataupun ion-ion pada jakabah tapi untuk yang tanaman rentan klur ya itu lebih hati-hati oke disini nanti akan coba kita berikan nggak banyak rekan-rekan sekitar 2 sendok saja 2 sendok garam ya biar rekan-rekan itu nanti semakin paham jakabah itu bisa diajak kemana-mana dan nanti untuk rekan-rekan yang kemarin masih gagal bisa meniru langkah-langkah seperti ini untuk mengembangkan dari jamur jakabah oke kita akan beri garam sedikit nah oke rekan-rekan kita akan bumbu nih kita kasih bumbu untuk membuat jakabah ini ada garam ya ya kita nggak usah banyak-banyak rekan-rekan kita kasih 1 sendok ini ya cukup kita kasih bumbu lagi nih ada micin 1 sendok teh wis nggak usah banyak-banyak nanti untuk pak roh yang rekan-rekan mau terima biang bisa dilakukan cara seperti ini nah kita akan nanti berikan biangnya aja samit seperti ini ya oke cukup ini nanti yang lain untuk saudara kita pak roh yang diponorogo lagi nah seperti ini pak roh ikut praktek pak roh ya nggak gagal paham dan selalu diingat dalam membuat jakabah itu perlu menjaga pH dari air airnya ini karena kalau sampai pH nya turun dia nggak akan tumbuh kita sudah banyak lakukan pengujian jadi disini bisa kita bicara berdasarkan data-data yang sudah kita buat ya jadi perlu diingat pentingnya ilmu pH oke kita cek lagi pH nya nih pH nya di kisaran 6,7an ya masih aman lah disini kalau untuk rekan-rekan mau ditambahkan kapur siri bisa ditambahkan kapur siri sekitar 2 sendok nanti untuk menambah kalsiumnya juga tapi disini karena ada lidah buah ya ya itu juga bisa ada unsur kalsiumnya ada hormon auksin ada hormon giberlinnya nanti juga akan bagus buat tanaman dalam penyerapan nutrisi karena ada hormon auksin tadi hormon tumbuh kembang hormon giberlin juga ada dan kita cek ppm nya nah disini rekan-rekan bisa dilihat ya sekitar 1.900an ini belum terdekomposisi ya semua belum terdekomposisi nanti kalau sudah terdekomposisi lagi itu beda lagi akan naik setidaknya walaupun 100-200 pasti naik lagi bisa dipahami rekan-rekanku ya langsung saja kita tutup lagi kita nanti laporkan hasilnya untuk seminggu kemudian yang sudah kita beri nih diang jamur jakabah oke terima kasih untuk rekan-rekanku yang sudah menyimpan video ini semoga bermanfaat dan bertambah lagi wawasan untuk para sedulur taniku yang ada di seantero nusantara dan bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan saya hanya manusia biasa tentunya tidak lepas dari salah dan kilaf pada Allah saya mohon ampun kepada sedulutani saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila taufik walidaya wabarakah walinayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati selamat menikmati